Intro Andre Onana segera merapat ke Manchester United Inter Milan dan Manchester United dikabarkan telah menelesaikan kesepakatan untuk penjualan Andre Onana pada musim panas tahun ini Malam kemarin, Inter dan EMI mengadakan conference call untuk mencoba menelesaikan kesepakatan Dan kedua klub telah mencapai kesepakatan Menurut Pakat Transpar Sky Sport Italia di Luka di Marzio Sekarang hanya masalah waktu sebelum Onana meresmikan kepindahannya Sang pemain tak lama lagi akan menjadi pemain Man United Dia mengabarkan bahwa Inter telah menurunkan harga yang diminta menjadi 55 juta euro EMI menawarkan 50 juta euro Mereka telah mencapai sepakatan dengan menyertakan tambahan bonus dalam sepakatan itu Di depak Bayern München, Sadio Mane bakal gabung Chelsea Ada sebuah rumor beredar mengenai masa depan Sadio Mane Sang winger dikabarkan akan di depak Bayern München di musim panas ini Bayern München sudah memutuskan untuk pisah dengan Mane Thomas Tull dilaporkan kurang serak dan dia bermain dari sang winger Rumor yang benar-benar menyebutkan bahwa Sadio Mane akan kembali ke Inggris Chelsea dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasa sang winger Mauricio Pochettino ingin berlain dengan sang winger Yang merupakan mantan anak asuhnya di Southampton Liverpool siap jual Henderson ke Al-Etivac, harganya murah saja Liverpool dikabarkan bersedia menjual Jordan Henderson ke Al-Etivac dan harga sekitar 10 juta pun saja Sekarang ini Henderson masih terikat kontrak sampai tahun 2025 di Liverpool Namun ada kabar Bu Henderson tak tertarik untuk pindah ke Arab Saudi Namun Al-Etivac tak menyerah Mereka dikabarkan siap lipat gandakan gaji Henderson Dari situ pemain berusia 33 tahun itu mulai bimbang Sejauh ini pihak Al-Etivac masih belum melakukan pendekatan pada pihak Liverpool Namun Liverpool dikabarkan setelah mengetahui rumor itu Mereka kini disebut siap nego Henderson Namun pihak Al-Etivac inboyongnya secara gratis Everton ikat Esliong dengan kontrak jangka pendek Everton telah mengumumkan perekrutan mantan-pemain Aston Villa dan MU yaitu Esliong Dengan kontrak berdurasi 1 tahun Pemain berusia 38 tahun itu menjadi pendekatan pertama Seandais di Everton Setelah mereka berhasil mengalahkan tim promosi Premier League yaitu Lutonton Untuk mendapatkan tatangan sepemain veteran Esliong tampil sebagai starter dalam 23 laga untuk Aston Villa di musim lalu Serta membantu finish di peringkat ke-7 dan mengamankan satu tempat di Liga Konversi Eropa Manchester United terancam gagal dapatkan Rasmus Hoyland Manchester United masih belum menemui formula tawaran tepat untuk bisa memboyong Rasmus Hoyland Rencana transfer ini mulai berada di ambang kegagalan MU telah majukan dua penawaran pada kubu Atalanta Kedua tawaran itu ternyata tak ada yang menguaskan MU membuka tawaran di angka 35 juta euro Tawaran kedua dineka sedikit menjadi 45 juta euro Namun Atalanta meminta sebesar 80 juta euro Dan juga tawaran MU yang menyertakan pemain plus uang tunai juga ditolak Kini dikabarkan Atalanta malah menaikkan lagi harga Hoyland Harga sang penyerang kini di angka 40 juta euro Man City menolak tawaran PSG untuk angkut Bernardo Silva Man City dengan tegas menolak tawaran PSG untuk boyong salah satu pemainnya yaitu Bernardo Silva Minat PSG akan Silva bersumber dari direktur teknik baru mereka yaitu Louis Campos Campos sendiri rupanya adalah salah satu teman lama dari sang pemain Man City sangat berharap apabila Silva dapat bertahan di squad mereka Keinginan City adalah untuk perpanjang kontrak Silva yang akan habis pada tahun 2025 yang akan datang Yang cukup menarik bukannya PSG yang tertarik dengan jasa sang pemain Ada Barcelona dan tim Arab Saudi yang juga tertarik Dana untuk boyong Riyad Mahrez sudah siap Al Ahli sudah menyiapkan dana yang dibutuhkan untuk boyong Riyad Mahrez Dalam waktu dekat, tarang pertama akan menajukan kepada Man City Untuk tarang pertama ini Al Ahli bakal menanyakan tawaran sebesar 35 juta euro Jumlah itu jauh lebih tinggi dari harga pasaran Mahrez di angka 20 juta euro Itu untuk Man City Kalau untuk Mahrez Al Ahli telah menyiapkan kontrak senilai 29,2 juta euro per tahunnya dengan durasi 2 tahun Walaupun begitu Man City belum bisa memastikan apakah akan menerima tawaran atau tidak Mereka masih pikir-pikir Karena sejak awal City tak ada niatan untuk menjual Riyad Mahrez Opsi terbatas Joe Felix hanya Aston Villa yang tertarik Joe Felix bingung dalam masa depannya di dalam musim bergulir Ia yang sekali pindah dari Atletico Madrid Tetapi satu-satunya tim yang minatnya saat ini adalah Aston Villa Villa tak berencana menggunakan pemain secara permanen Rencananya The Villains ingin menawarkan opsi peminjaman selama satu musim Atletico diketahui belum respon apa-apa soal minat dari Aston Villa Bagaimana mau merespon? Felix saya dikabarkan tak mau gabung dengan Villa Dikabarkan Felix menginginkan bermain di PSG Tim yang bermain di Liga Champions Namun PSG belum memberikan tanggapan positif atas kode itu Belum ada tawaran maupun komunikasi terhadap Felix Agen bantah Donnarumma bakal lengkang dari PSG Agen Gianluigi Donnarumma, Enzo Reola, membantah kliennya bakal meninggalkan PSG Ia menegaskan Donnarumma masih masuk rencana Luis Enrique Sempat muncul kabar bahwa Donnarumma bakal meninggalkan PSG musim panas ini Donnarumma dan PSG disebut sama-sama ingin berpisah PSG digosipkan merasa Donnarumma gagal memberikan penampilan terbaik Sejak diboyong dua musim lalu Sementara itu Donnarumma merasa Le Parisien sering berganti pelatih dan manajemen Hingga membuatnya tak nyaman Namun kabar yang kangen Donnarumma dari PSG dibantah Agen sang pemain Enzo Reola menegaskan Donnarumma masih masuk Kerencana dari pelatih anyar PSG Luis Enrique Di inca Liverpool per skurs aku bisa tinggalkan Torino Ada kabar baik datang bagi Liverpool Back buruan mereka per skurs membuka diri untuk pindah ke tim lain di musim panas ini Ia mengakui bahwa bisa meninggalkan Torino untuk gabung dengan Liverpool Ia meminta sang agen untuk mengurus proses transfernya yang saat ini sedang berlangsung Jika Liverpool membayar 40 juta euro Maka sang back akan dikirim ke Inggris oleh Itoro Terima kasih telah menonton!